Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Intro Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and Haters Salam Cerdas Indonesiaku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas 3 buah kontroversi ya Yang sedang banyak dibicarakan Di media sosial Maupun di media masa Nah Kalau Anda nuduh Pak Chandrama selalu Kalau apa yang dilakukan pemerintah itu Dibilang benar enggak Kalau ada yang melenceng ya Saya kritik juga gitu ya Apa ini Ada 3 Ya Yang pertama Mengenai RUU Penyiaran Kan udah pernah saya bahas ya Gara-gara Ya seperti media masa tempo Melalui bocor halusnya Sering Buat Konten yang nyerang Pemerintah Atau siapa gitu ya Nah Maka ini mau dibatasi Karena kenapa Pers itu kan ada undang-undang kebebasan pers ya Sehingga kalau dia Buat sesuatu yang Agak enggak benar Malah enggak benar sama sekali Enggak bisa dikenakan undang-undang ITE Beda seperti orang Seperti saya Ya kan Enak dia Nah dengan ada RUU penyiaran ini Nah mereka tuh dibatasi Dan Kalau itu saya setuju Ya Tapi Ada hal yang bisa nyenggol Konten kreator Seperti saya Itu saya enggak setuju Nah nanti saya bahas Itu mengenai RUU penyiaran Kemudian Mengenai UKT Uang kuliah tunggal Yang dinaikkan Di beberapa universitas negeri Bahkan ada yang katanya Sampai 5 kali lipat Alias 500 persen Ya enggak masuk akal dong Awalnya Salah seorang siapa ya Dirjen apanya gitu ya Bilang Lah kuliah itu kebutuhan tersier Maksudnya Kebutuhan elit lah gitu ya Ya lu Atau dengan kata lain Mau ngomong gini Lu kalau Enggak punya duit Lu enggak usah kuliah Ya walaupun dia Enggak ngomong eksplisit Tapi kan dengan bilang Kuliah itu kebutuhan tersier Maksudnya itu gitu Lah itu membuat orang marah gitu ya Sampai akhirnya menteri Siapa itu Nadiem Makarim Dipanggil ke DPR Nah apa hasilnya Nanti kita lihat lagi Kemudian yang terakhir ini Adalah TAPERA Tabungan Perumahan Rakyat Waduh Ini lebih gawat ini Anda mau Anda kerja Dipotong 2,5% Anda mau Kalau Anda perusahaan Anda harus bayarin 0,5% Jadi total 3% Loh Kemudian kalau Anda pekerja mandiri Misalnya Anda Sebut saja Sales Mobil Ya yang tidak terima gaji Ya yang tidak terima gaji Tapi Anda Menjadi broker lah ya Maklar Anda dapat komisi Masa dari komisi itu Anda harus bayar Apa namanya Tabungan Perumahan Rakyat Padahal Anda sudah punya rumah misalnya Atau Anda Agen asuransi Ya yang tidak digaji oleh perusahaan asuransi Tapi dapat komisi Dari polis-polis asuransi yang Anda jual Masa Anda harus bayar tabungan Perumahan Rakyat Padahal kita tahu Sales-sales Atau agen-agen asuransi Ada yang penghasilan sudah tinggi Yang sudah punya rumah sendiri Ngapain lagi dia nabung untuk Perumahan Rakyat Oke Kita bahas satu persatu Tapi sebelum itu Ada satu dulu nih yang saya mau bahas Nah kita lihat nih ya Di Kompas TV Dikatakan Tok DPR Sakan Revisi Undang-Undang Kementerian Negara Hingga Undang-Undang TNI Dan juga Undang-Undang Apa Porri ya Jadi usul inisiatif DPR Apa maksudnya Jadi begini Kan sebelumnya Ribut tuh ya Karena di Tenggarai Pak Prabowo Akan merubah kementerian Dengan menambah sejumlah kementerian Begitulah ya Yang sekarang 30 lebih Akan menjadi sekitar 40 Atau 41 Belum pasti gitu ya Tapi akan bertambah lah Beberapa Kementerian Nah Yang gak suka Misalnya PDIP Ada bilang Wah Itu pemborosan Pengamat-pengamat bilang Wah itu Budget negara Begini-begini Kayak lu mikirin Duit negara aja lah Tapi oke lah Setiap orang kan Boleh berpendapat gitu ya Tapi disini Dengan dikatakan Tok DPR Sakan revisi Undang-undang kementerian Saya lihat dari berita ini Tidak ada Keberatan yang berarti Dari PDIP Walaupun sebelumnya Mereka bilang Oh begini-begitu Nah Kalau menurut saya Ini kemungkinan Sinyal PDIP Akan menjadi Bagian dari Pemerintahan Kenapa? Gini loh Kalau PDIP ngotot Nolak ini menjadi Usul inisiatif DPR Maka dapat dipastikan PDIP Fem Menjadi oposisi Karena dia gak mau Mendapatkan posisi menteri Ya ini pendapat saya loh Mungkin saya salah Tapi kan dengan dia Tidak menolak secara Keras disini ya Dia mengharapkan dong Dengan tambahan Kementerian Dia dapat posisi menteri Menurut saya Ya kan boleh dong Saya berpendapat Nangkap ya Jadi DPR setujui Aturan tambah Kementerian negara Mantap Oke Nah ini dia nih Yang saya mau bicarakan Mengenai revisi Undang-undang penyiaran Kalau Apa ya Media masa secara Seperti tempoh Maksud saya Diatur dengan Undang-undang penyiaran Yang baru Saya setuju Kalau gak men Saya enaknya aja ngomong Dia tidak kena Tuntut undang-undang ITE Kalau kita salah ngomong Kena Tuntut undang-undang ITE Setuju itu Dirubah Tapi yang saya gak setuju Ini konten kreator YouTube dan TikTok Bukan hanya YouTube dan TikTok ya Instagram juga Apa Di Twitter juga Di Snack Video juga Kan banyak media sosial Bukan YouTube dan TikTok Nah ini lucu Wajib verifikasi Kontennya ke KPI Komisi Penyiaran Indonesia Saya mau tanya Anda tahu Berapa konten kreator Media sosial Begitu juga Facebook lah Kan orang bisa bikin real gitu ya Ditaruh di Facebook Ada berapa juta Karyawan KPI Ya gak usah berapa juta lah Ada berapa ribu Karyawan KPI Yang setiap hari Harus Mewerifikasi Konten Jadi gini loh Yang saya tangkep ya Kalau undang-undang Penyiaran yang baru Ini berlaku Orang seperti saya Setelah saya rekaman Seperti ini Kemudian saya mau upload Saya mesti kasih dulu Ke KPI Komisi Penyiaran Indonesia Untuk di verifikasi Boleh atau tidak Ditayangkan Nah Kalau saya bikin Rekam video ini Sekarang Satu jam lagi Saya mau tayangkan Apa bisa Yang namanya KPI Dalam waktu satu jam Bahkan harusnya kurang dong Dari satu jam ya Mewerifikasi konten saya Jangan-jangan Dia verifikasi Bisa setahun dia Ya Kenapa Konten kreator Itu di Indonesia Ada ribuan Ribuan Aduh Seberapa hebat itu Yang namanya Verifikator Dari KPI Mewerifikasi Nggak mungkin kan Oke Jadi itu yang saya Nggak setuju Kemudian Di Harian Kompas Juga menyebutkan Sorotan atas RUU Penyiaran Terus berlanjut DPR dan Pemerintah Diminta mencabut Aturan yang merugikan Kelompok rentan Ya kalau aturan yang merugikan Saya Saya setuju lah Hapus Tapi aturan yang Mengatur media masa Jangan sembarangan Menayangkan Liputan Investigatif Gitu ya Padahal Investigatif Dari mana Narasumber kami Dari istana Padahal siapa juga Nggak Nah itu saya setuju Tidak dicabut Ya Bahkan diperkuat Nah gitu dong Tapi aturan yang Merugikan kelompok rentan Seperti saya Jatuh konten kreator setuju Dihapus Nah oleh karena itu TV One News Bilang Karena ini menimbulkan Kontroversi Termasuk dari saya ya Kontroversi dong Masa konten saya harus Diverifikasi dulu Baru boleh layak tayang Kan lah lucu Nah Balek DPR Tunda Pembahasan RUU Penyiaran Ya Balek ini Badan legislasi ya Dari DPR RI Memutuskan Untuk menunda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Atau RUU Penyiaran Oke deh Nah Ini dia nih Ini berhubungan dengan Mahasiswa yang tadi Yang di awal saya sebutkan Yang mengeluh Bahkan protes Demo Karena kenaikan UKT Uang kuliah tunggal Yang saya bilang tadi di awal Bahkan ada Universitas Negeri Ya saya Lupa namanya Apa tuh Menaikan sampai 5 kali lipat Alias 500% Ya marah lah Mahasiswa Ada yang mau drop out Kemudian protes Nah makanya Nadiem Makarim ini dipanggil nih Ada Dengar pendapat Di DPR Komisi 3 Atau berapa lah Saya lupa gitu ya Akhirnya Pemerintah dalam hal ini Yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Mendikbud Membatalkan Rencana Kenaikan UKT Tahun ini Iya lah Bagaimana bisa naik sampai 500% Kalau naik 10% 15% Oke lah Ini 500% Aduh Nah oleh karena itu DPR katanya Acungi jempol Soal keputusan Nadiem Yang batalkan Kenaikan UKT Ya Ketua Komisi 10 Oh Dengar pendapatnya Dengan Komisi 10 ya Jadi Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda Mengacungi jempol Soal keputusan Kemendikbud Ristek Yang membatalkan Kenaikan UKT Di sejumlah Perguruan tinggi negeri Ya Iya lah Karena perguruan tinggi negeri Itu milik pemerintah Yang tujuannya Untuk Mensejahterakan Untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa Beda dengan Istilahnya Perguruan tinggi swasta Yang harus cari uang sendiri Kan perguruan tinggi negeri Kan dapat dana Dari pemerintah Ya Oke Nah Ini yang paling heboh Terakhir ini Dalam beberapa hari terakhir Nah ini pelan-pelan ya Jangan di skip video saya Karena Di bagian akhir video saya ini Saya akan terangkan Lebih detail Kenapa ini sangat kontroversi Ya Tabungan Perumahan rakyat Jadi disini dikatakan Gaji swasta Dipotong 3% Untuk tapera Manfaat Atau beban Bagi karyawan Nah ini dia nih Oke TV One News bilang Peraturan pemerintah Atau PP tapera Sebut Iuran peserta Disetor paling lambat Tanggal 10 Setiap bulan Jadi Di setiap tanggal 10 Anda harus setor Nah mekanismenya Nanti deh ya Setornya gimana Apakah Perusahaan Otomatis potong Gaji kita Terus Dia setorin Nah nanti ini Kontroversinya Saya terangkan Yang PP yang mengatur Tabungan Perumahan Rakyat Atau tapera Menyebutkan Iuran peserta Disetorkan Paling lambat Tanggal 10 Setiap bulannya Ke rekening Dana tapera Apa itu tapera Sabar Nah Tabungan Perumahan Rakyat Bakal segera diberlakukan Untuk pemerintah Eh untuk pemerintah Untuk pekerja Baik pemerintah Maupun swasta Ini kurang tepat Yang kita lihat ya Yang untuk swasta Itu Nggak dalam waktu sekarang juga Nanti tahun 2027 Tiga tahun lagi Tapi yang akan Segera diberlakukan Anda yang PNS Anda yang kerja di BUMN Dan lain-lain Pokoknya yang berhubungan Dengan pemerintah Yang swasta Nanti Katanya 2027 Nah Kemudian Ribut-ribut Yuranta Pera Potong penghasilan Tiga persen Nah Menteri PUPR Bilang gini Itu buat hari tua Bukan uangnya hilang Katanya ya Nah Menteri PUPR Yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono Menyampaikan Bahwa Yuranta Pera Akan diterapkan Bukan berarti Uang peserta Akan hilang Nih Saya kasih Analogi ya Anda mungkin tahu Yang namanya Kalau Anda pekerja ya JHT Jaminan Hari Tua Betul Uang itu dipotong Berapa persen Saya sudah lupa lah Karena saya Tidak Apa ya Apa Bukan lagi Orang gajian Saya Nah Itu dipotong Sekian persen Ada kontribusi Si karyawannya Tepatnya Saya lupa Berapa persen Ada kontribusi Dari perusahaan Itu saya setuju Karena nanti Begitu kita pensiun Sudah tidak kerja lagi Kita bisa tarik itu uangnya Walaupun Dulu-dulu Waktu pertama kali Itu birokrasi Untuk ngambil JHT Itu luar biasa Sulitnya Bener-bener Sekarang memang Sudah dipermudah Itu pun kadang-kadang Kalau kartu kita Hilang Apa Waduh Verifikasinya Luar biasa Nama bos Anda siapa Aduh Saya pernah tuh Ngalamin itu Beberapa tahun yang lalu Tapi itu saya setuju Karena itu jaminan hari tua Jadi selama Anda kerja Setiap bulan dipotong Sekian persen Sekian persen Sehingga itu kayak Uang pensiun gitu ya Begitu Anda sudah Berhenti kerja Anda bisa tarik Setuju saya Kemudian apa lagi BPJS Nah BPJS Yang saya maksud ini BPJS yang Untuk orang-orang yang mandiri Seperti saya ya Yang tidak lagi Mengharapkan gaji Dari perusahaan Saya harus bayar tuh Karena ada aturan Katanya Ya saya gak tau Ini aturan ini dilakukan Kalau Anda tidak ikut BPJS Nanti tidak bisa Perpanjang SIM Tidak bisa Perpanjang pasport Ya udahlah Daripada gak bisa Perpanjang SIM Gak bisa perpanjang pasport Saya bayar tuh BPJS satu keluarga Ya lumayan Ratusan ribu Bahkan hampir Menyentuh juta Ya Saya ambil yang kelas satu lagi Bodoh juga saya Kenapa saya ambil Kelas satu ya Padahal kami sekeluarga itu Punya asuransi gitu Ngapain lagi harus Ikutan BPJS Disitu aja sebenarnya Sudah tidak fair Dengan ancaman Nah saya gak tau Ancaman ini dilakukan Kalau Anda mengikut BPJS Gak bisa perpanjang Apa tadi ya SIM Pasport Dan lain-lain Padahal Saya gak perlu Yang namanya BPJS Sungguh Saya punya asuransi Mohon maaf Yang jauh lebih bagus Fasilitasnya Daripada Yang dikeluarkan oleh BPJS Yang masih banyak Dikelukan orang kan Berapa banyak orang yang sakit Harus minta rujukan dulu Dan ngantri Bisa setengah hari Bisa mati dulu itu orang Oke Oke lah Panjang lah ceritanya BPJS Nah ini tapera Ceritanya Gaji Anda dipotong Dua setengah persen lagi Udah ada JHT potongan Ya ada Jam Sostek Sekarang namanya apa gitu ya Ada lagi potongan Dua setengah persen Perusahaan Tambahin lagi setengah persen Seperti JHT gitu ya Astaga Pertanyaannya Anda perlu gak perumahan Kalau Anda perlu Oke deh Mungkin Anda Wah Untuk tabungan ya Nanti Kalau saya sudah pensiun Bisa beli rumah gitu ya Nanti saya kasih perhitungannya ya Anda lihat ya Bisa gak Anda beli rumah Dari tapera Gak bisa Gini deh Ini kan diberlakukan Untuk orang yang Punya gaji di atas UMR Sebut saja gajiannya Sepuluh juta Biar gampang Anda dipotong dua setengah Perusahaan Anda dipotong 0,5 Ya dibilang ditabung lah Tiga persen kan Berarti cuma Tiga ratus ribu kan Tiga ratus ribu Bener gak ya Tiga persen Tiga ratus ribu Ya bener lah Ya Tiga ratus ribu Setahun berapa Kali dua belas Tiga koma enam juta Tiga koma enam juta Kemudian Anda kerja Dari umur Berapa ya Sebut aja Dua puluh sampai pensiun Di umur lima lima Ya Anda kerja sekitar Tiga puluh lima tahun Oke lah Gaji Anda naik dari sepuluh Jadi sebelas Jadi tiga belas Lima belas Dan sebagainya Oke lah Kita bilang sepuluh dulu deh Ya Kan kadang-kadang ada perusahaan yang gaji gak naik-naik kan Lagi resesi Segala macem Tiga koma enam juta Kali Kali Tiga puluh tahun berapa Sepuluh tahun dulu deh ya Biar gampang nih Matematik ya Tiga koma enam juta Kali sepuluh tahun Baru Tiga puluh enam juta Kali tiga lagi Baru Sembilan puluh jutaan Nggak sampai seratus Oke lah Ada kenaikan Ada bunga Kan nanti dikelola Mungkin di Ada dividen Segala macem lah Entahlah Paling setelah anda pensiun Cuma dapet uang seratus juta Rumah apa yang dapet Anda beli dengan uang seratus jutaan Mimpi kali ya Mimpi lah Dari mana Oke lah Nanti uangnya dikelola Katanya seperti JHT Dimasukkan ke investasi Reksadana atau apa Berapa besar sih Oke lah bisa dapet dua ratus juta Rumah apa yang anda bisa beli dengan dua ratus juta Apalagi kalau anda sendiri sudah punya rumah Buat apa lagi pakai nabung-nabung tapera Iya lah Masa iya dong Kemudian Ini kan seperti pemerintah Maksa orang untuk nabung Nabung itu kesadaran orangnya Lagian tabungannya Nggak bisa beli rumah nantinya Buat apa juga dipaksa sekarang Hah Bingung saya Oke lah langsung ya Jadi Iuran ini Bukan berarti uang persetakan hilang setuju Tapi buat apa Nggak bisa beli rumah juga Nah Menteri Basuki bilang Tapera itu tabungan Bukan potongan gaji Iya Tabungan Tapi buat apa Kalau saya sudah punya rumah Nggak perlu kan Kalau jaminan hari tua Oke dah Itu kayak uang Uang kaget Nanti gitu ya Begitu saya Ini kan tapera Ujung-ujungnya sama aja Seperti jaminan hari tua Yang begitu pensiun Eh bisa cairin tapera Tapi nggak bisa beli rumah Padahal namanya Tabungan perumahan rakyat Aneh kan Tapi nyata Nah disini Menteri Basuki bilang Program tabungan perumahan rakyat Atau tapera Bukan potongan dari gaji Melainkan tabungan Dari anggota Untuk kelak membangun rumah Pret Oke lah Saya kasar deh Pret Nggak bisa 200 juta Misalnya saya bilang tadi ya Bisa beli rumah Kecuali gaji anda Setiap bulan Setiap bulan 100 juta Wah itu mungkin Something gitu ya Bisa dapat berapa lah Kita bilang cepat lah Di atas 1 miliar Mungkin bisa Itu pun 30 tahun lagi 1 miliar Beli rumah apa Iya kan Lah kalau orang yang sudah Gajinya setiap bulan 100 juta Juga rumahnya sudah bagus Nggak perlu lagi Aduh Jadi Pak Basuki bilang Kalau menurut saya Tapera itu tabungan setuju Bukan dipotong Dari gaji terus hilang Tapera itu tabungan Lah Jangan maksa dong Sekarang-kenan ini maksa Lu mesti nabung Gue potong ya dari gaji ya Eh perusahaan Kontribusi 0,5% Buat karyawan lu Waduh Gimana ini Nah ini dia nih Ini yang untuk swasta nih Kewajiban tapera Paling lambat 2027 Untuk yang swasta Tapi kalau untuk yang PNS Karyawan BUMN Dan lain-lain Sesegera ini nih Itu urusan PNS lah Kita ngomong yang swasta Anda pun yang mungkin PNS Juga yang sudah punya rumah Mungkin kesel kali Kalau dipotong ya Saya nggak tahu Kalau Anda senang dipotong Gini ya Tabungan bukan potongan Katanya ya Nah Kepersertaan ini Katanya Diwajibkan paling lambat 2027 Tengah catatan untuk swasta Seluruh pekerja dan karyawan Dengan penghasilan Di atas upah minimum Wajib Wah ini kata-katanya Wajib Terdaftar sebagai peserta tapera Dan menyisikan penghasilan Guna membantu Nah disini beda Dengan yang sebelumnya Tadi kan Menteri Basuki bilang Untuk membantu dia Nanti bangun rumah Bangun rumah Tapi kalau sudah pensiun Selama masing kerja Bisa nggak bangun rumah Nggak Sebulannya cuma 300 ribuan Aduh Gimana ya Tapi disini dia bilang Guna membantu Masyarakat Berpenghasilan rendah Dalam memiliki rumah Saya nggak ngerti nih Maksudnya ya Apakah kita nabung Untuk membantu orang lain Yang nggak punya penghasilan Atau yang penghasilannya Dibawa UMR Bantu dia untuk Miliki rumah Nggak ngerti juga gitu Karena disini Nanti ada berita lagi Yang bilang Dananya dikelola Sehingga orang yang Berpenghasilan rendah Boleh Seperti ngajukan kredit Dananya dari sini Mungkin saya salah baca Itu lebih aneh lagi Tabungan orang Tapi orang lain Yang ngajukan kredit Untuk bangun rumah Bingung saya juga Jadi disini Ketentuan tapera Diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Baru ini Tentang perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Sebenarnya Peraturannya sudah ada Dari tahun 2020 Tentang tabungan Perumahan rakyat Yang ditetapkan Baru-baru ini 20 Mei 2024 Mantap Nah ini Kita ngomong Detilnya nih ya Ramai soal Aturan potongan Gaji karyawan Untuk iuran tapera Ini penjelasan BP tapera Nah ini simak Baik-baik ya Biar Anda tambah cerdas Nah disini dikatakan Ketentuan mengenai Kewajiban iuran Untuk tapera Bagi pekerja Tengah ramai Dibicarakan Ya kan Nah tadi aturannya itu Dimaksud adalah BP nomor 21 Tahun 2024 Yang merupakan Perubahan atas BP nomor 25 Tahun 2020 Tentang tapera Nah menanggapi Ketentuan itu Komisioner Ada komisionernya loh BP BP singkatan apa Saya nggak tahu nih ya Badan pelaksana Atau apalah BP tapera Yaitu Pak Heru Pudio Nugroho Mengadakan Iuran tapera Merupakan Dana simpanan Peserta Dalam hal ini Pekerja yang Yang disetorkan Secara periodik Dalam jangka Waktu tertentu Ya mungkin Sampai pensiun gitu ya Seperti jaminan Hari tua Nah apabila Masa kepesertaan Berakhir Entah dia pensiun Atau meninggal Kira-kira gitu ya Ini saya tafsirkan aja gitu ya Heru memastikan Dana yang disetorkan oleh peserta Yakni Pokok Beserta Hasil pengembangannya Akan dikembalikan Ya pengembangannya mungkin Ditaruh di reksadana Gitu ya Penyertaan modal Di BUMN Mungkin Ya itu saham Mungkin ya Oke deh Sama kayak JHT Dana yang dikembalikan Kepada peserta Tapera Ketika masa Kepesertaannya Berakhir Entah karena dia meninggal Atau karena Pensiun Mungkin Atau dia sudah ada Jadwalnya ya Tabungan ini Hanya 5 tahun Nah saya gak tau juga Ini kan belum Belum jelas Ininya ya Nah Simpanan pokoknya Berikut hasil Pemupukannya Pengembang biakannya Itu dikembalikan Ya kan Jadi katanya Sebenarnya Tapera ini Atau dana Tapera Dibentuk dengan Tujuan menghimpun Dan menyediakan Dana murah Jangka panjang Yang berkelanjutan Untuk pembiayaan Perumahan dalam rangka Memenuhi kebutuhan Rumah layak Dan terjangkau Bagi peserta Tadi kan saya sudah hitung kan Kalau gaji anda Setiap bulan 10 juta Dipotong 300 ribu Ya 300 ribu Itu anda sendiri 250 Perusahaan 50 ribu Gitu ya Kali deh Setahun Cuma berapa Cuma 3,6 juta Ya Terus kalau anda kerja Cuma 10 tahun Nah ini misalkan Sekarang nih anda Umur sudah Usia 45 nih ya Tapera berlaku Anda kan tinggal 10 tahun lagi Pensiun Bener gak Bener lah Gaji anda Cuma 10 juta Ya Setahunnya cuman 3,6 juta 10 tahun Anda pensiun Berapa uang anda Cuma Berapa 36 juta Karena setahunnya cuman 3,6 juta Oke lah Ada penghasilan Jadi 40 juta deh Bisa bikin rumah Bisa Rumah Carlos Ya Gak make sense Menurut saya Nah perusahaan Misalnya saya punya perusahaan Saya mesti nyumbang tuh 0,5% Buat apa Udah ada gaji Itu saya tambahin lagi dia Alias karyawan saya Naik 0,5% Bukannya pelit Itu kan Sekarang-ken Pemerintah Maksa saya Untuk nambahin 0,5% Aduh Ntar kita lihat ya Ditolak nih Sama Perusahaan-perusahaan Oke Perserta yang termasuk Dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan nenda Dapat Memperoleh Manfaat berupa Nah ini nih Yang saya bingung nih Yang berpenghasilan nenda Maksudnya apa Penghasilan nenda Sebut dong Di bawah OMR Oke dah Yang gajinya cuman 3 juta gitu ya Dapat memperoleh Manfaat Kredit pemilikan rumah Kredit bangun rumah Dan kredit renovasi rumah Dengan tenor panjang Hingga 30 tahun Dan suku bunga Tetap di bawah Suku bunga pasar Kalau saya Sudah ikut Tapera Terus saya Dapat Kredit begini Kebetulan Saya perlu rumah Saya seneng Iya dong Saya Gaji cuman 10 juta Misalnya Usia sudah 40 tahun Pasti Minta KPR Dari bank Pasti ditolak Ya Lu 10 juta Gaji Minta KPR Mau bangun rumah Berapa Nah katanya disini Bisa Nah kita lihat Bener gak itu bisa Iya Kalau orang yang butuh Seperti itu Mungkin TAPERA ini Sangat berarti Buat dia Tapi buat orang Yang sudah punya rumah Yang gak mikirin Mau bangun rumah lagi Atau dia sudah happy Tinggal dikontrakan Gak punya mimpi Buat punya rumah Ada kan orang seperti itu Ngapain ikut TAPERA Oke kan Nah Masyarakat yang masuk Dalam kategori Penghasilan nenda Dan belum memiliki rumah Rumah pertama Maksudnya Sekarang masih kontrak Dapat mengajukan manfaat Pembiayaan TAPERA Sepanjang telah menjadi Peserta TAPERA Oh oke Jadi ini Maksudnya Hanya peserta TAPERA Yang boleh mengajukan Pembiayaan rumah Oke deh Sekarang Dia Setiap bulan Dipotong 250 ribu Perusahaannya Ini dengan asumsi Gaji 10 juta Perusahaannya Ikut 50 ribu Kemudian dia mau Mau apa Pembiayaan rumah Rumah yang sebesar Berapa Plafonnya berapa Kan gak jelas Itu satu Kedua nih ya Kalau misalnya Ini misalnya Walaupun ini kecil lah Kemungkinannya Seluruh perserta TAPERA Bareng-bareng Mengajukan kredit Pemilikan rumah Mampus itu BP TAPERA Iya lah Uangnya dikit Semuanya mengajukan kredit Aduh Saya bingung Dan nih Ya kan Ada pun mengenai TAPERA Termasuk iuran para pekerja Diatur dalam PP Bla-bla-bla tadi ya Oke Nah Sebagai informasi Ketentuan Mengenai Kewajiban iuran TAPERA Bagi pekerja Termasuk PNS TNI PORI Pegawai BUMN Hingga pekerja swasta Tengah menjadi sorotan Yang saya sebut tadi Ya kan Hmm Astaga Kemudian dijelaskan Dalam PP ini Simpanan ini 3% Tadi saya sudah bilang ya Pribadi 2,5 Perusahaan tambah 0,5 Ya Tadi itu ya Sudah dibilang juga disini Nah TAPERA ini juga Dikenakan untuk pekerja mandiri Seperti Orang yang tidak kerja di perusahaan Yang dapat gaji tetap Misalnya Agen asuransi Disini dikatakan Dibayarkan susah dengan penghasilan Yang dilaporkan Misalnya penghasilannya 1 miliar sebulan Asumsilah Karena dia pekerja mandiri Cuman bayar 2,5 dong Wih lumayan loh 2,5% dari 1 miliar Buset Padahal dia udah gak perlu rumah tuh Tapi harus Ngabung Lucu ya Ngabungan tapi wajib Dia udah gak perlu rumah Nah ini kan jadi gak vera Uangnya tuh dipakai Untuk orang lain Yang lagi perlu pinjaman gitu Wah ini kita saling membantu Ya gak begini juga caranya Nah disini disebutkan ya Pekerja mandiri Orang yang bekerja Dengan menerima upah Atau imbalan Dalam bentuk lain Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Saya kasih contoh tadi ya Iya Aduh Nah disini ada tweetan Dari partai sosmed Di twitter Atau sekarang yang namanya X Dia sama kayak saya nih ya Dia bilang ini Wajar menolak Nah ini wajar menolak Siapa nih Ada berita di bawahnya itu Di business.com Yang dia kutip Pengusaha tolak Karyawan swasta Ikut bayar iuran Tapera Iyalah Karyawan swastanya Juga saya yakin Akan nolak Ya mungkin gak 100% Ada juga karyawan swasta Oh ya ada tapera Gue lagi butuh rumah Ikut ah Tapi pengusaha Nolak Kenapa? Dia juga harus bayar 0,5% Itu duit hilang Kalau karyawan Duitnya gak hilang kan Seperti JHT Uangnya gak hilang Tapi buat pengusaha 0,5% Yang dia Ikut dipotong Itu dia bukan tabungan loh Buat pengusaha loh Hilang 0,5% Ya nolak lah Apalagi Lagi susah sekarang ya Potong lagi 0,5% Jadi menurut Partai Sosmed Wajar menolak Karena yang akan Menikmati nantinya Bukan pegawai Apalagi pengusahanya Pengusaha tuh Potong 0,5 Gak menikmati apa-apa Karyawan mungkin Bisa menikmati Tapi disini Bukan pegawai Apalagi pengusaha Ya karena pegawainya Belum tentu Mau mengajukan Kredit pemilikan rumah Aduh Program TAPERA Disini dia Mentek Pak Jokowi ya Pak Jokowi Program TAPERA Yang dipaksakan Kepada seluruh Angkatan Kerja ini Sebaiknya dibatalkan saja Daripada Menimbulkan kegaduan Saya setuju 100% Oke Jadi anda sudah ngerti ya Apa itu TAPERA Yang sekarang membuat Kontroversi panjang Itu saja deh Dari saya Semoga ini mencerdaskan Dan mencerahkan anda semua Silahkan share video saya ini Kepada teman-teman Sahabat atau kerabat Supaya mereka Tambah cerdas Dan tercerahkan Seperti biasa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya